Bapak siapa? Sudiro dari Temanggung. Backgroundnya apa? Backgroundnya itu pemain penerban, pembuat pesawat air modeling. Berarti dulu kuliahnya? Enggak, saya enggak kuliah. Oh, enggak kuliah tapi bisa sendiri? Berarti otodidak ya? Iya, otodidak. Kuliah di Youtube, juga kita komunikasikan dengan konsultan yang bisa membawai untuk masalah pesawat. Kita cari-cari informasi. Terus, sudah berapa lama bergerak di peridangan ini? Ya, semenjak ini bermain air modeling itu. Bersama teman-teman, kita ada komunitas, kumpul-kumpul. Nanti kita main ke tempat lain. Dan jadi itu jadi motivasi dan banyak belajar dari pengalaman yang itu. Benarnya untuk pesawat ini, yang asli dengan yang pakai remote, itu sebenarnya kerjanya hampir sama saja itu. Cuma yang ini berbentuk asli dan yang itu cuma pakai elektrik. Oh, terus kayak kemarin, terus kayaknya saya tahu yang drone itu ya? Itu juga Bapak ya yang bikin? Oh, iya, drone. Itu dulu idenya dari mana itu Pak bisa akhirnya bikin seperti itu? Ya itu cuma apa ya, melihat dari pengembangan, pemanfaatan yang belum ada, itu idenya jadi muntul untuk pengembangan drone itu. Melihat petani-petani kok kayaknya masih belum maju, kita mencoba untuk motivasi yang bisa maju membuat seperti apa. Kita membuat drone untuk pertanian, untuk penyemprotan, itu juga bisa di, sampai kementerian juga sudah disertifikasi. Oh, berarti dapat support dari pengembangan juga ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Terus mungkin ada yang mau disampaikan untuk generasi-generasi muda Pak? Ya, selain untuk kita sendiri belajar untuk dunia kedirgantaraan, karena memang ini adalah pasien dan kesenangan kita semua. Harapannya untuk memotivasi kepada semua orang untuk belajar dan minat kepada dunia kedirgantaraan dan memotivasi kepada mereka untuk berani mencoba untuk meraih titansi-titansi di langit. Dan sekaligus untuk memberikan contoh kepada masyarakat, untuk membuat pesawat amatir, untuk memakai bahan-bahan yang aman, memenuhi standar penerbangan, bisa diuji, disertifikasi oleh regulator penerbangan. Oke, terima kasih Pak. Sukses selalu Pak.